Doni terima mungkas. Kenapanya? Keloyang juga diperkenalkan pertama bermain Bung Doni. Ya tentu sangat disayangkan ya. Laga pertama tentunya. Bung Goh Samir tidak offside. Berhadapan dengan Muhammad Umpan. Langsung ke gawang. Diwasi taga. Telah sedikit tadi Bung Doni. Mahmud Alaswalt. Belum memberikan Umpan pasing. Ini menjadi sorotan pelatih Kocin Tayo. Terburu-buru. Bung Goh Samir. Berdua dengan Muhammad Uthman. Adu Bodi dengan Muhammad Uthman. Yang memiliki kebaikannya Suria. Menjadi juara saat Indonesia menjadi tuan rumah tahun 94. Ke gawang. Berhasil diantisipasi. Dibaca dari sanggap R. Roby Darwish. Hauga Samir. Langsung ke depan. Ambut oleh Hugo namun gagal. Tapi dicocor saja tadi oleh Hugo Samir. Langsung ke depan pada Hugo Samir. Agar Hugo Samir. Satu lagi di kaki. Aswalt. Kini Hugo Samir Indonesia. Kuasa bola. Langsung ke depan. Sangat baik. Apakah dikit yang... Diktat diperayu. Berduel. Kita lihat pelanggaran nampaknya. Sedikit tidak percaya. Kita lihat. Sudah cermat dari... Buah. Penyelamatan yang sangat... Tepat sekali timingnya. Oh. Luar biasa. Oh. Oh. Hugo Samir. Terlepas. Kita lihat Hugo Samir. Oh. Gagal kembali. Datang. Al-Mikdan. Awan Uzman. Kita lihat Samir. Masih Samir. Angkat langsung di kotak penalti. Dengan penjurus. Ya. Rezaki Astraf. Masih yang dibawa usia 20 tahun. Pada tahun 2012. Ya. Itu ada Arkan. Offside tampaknya. Tumpat langsung pada Samir. Masih Samir. Samir. Di kotak penalti. Shooting Samir. Gagal tadi. Yang mendapat dorongan tadi. Kita lihat Hugo Samir. Yang terus dikuntit oleh... Mahmur. Langsung ke depan. Arahkan kepada Hugo Samir. Berduel kita dengan Muhammad Otman. Langgaran dilakukan oleh Hugo Samir. Samroni dari Saudi Arabia. Telah meniup fluid panjang. Uzbekistan. Dan Indonesia tetap. Punggul 1-0. Lewat. Buat kamu yang mau beli jersi timnas Indonesia terbaru. Langsung aja klik link di deskripsi video ini. Dan nikmati promo gratis ongkirnya. Buruan sebelum kehabisan. Mohon subscribe channel ini dulu. Supaya gak ketinggalan berita terbaru timnas Indonesia. Luar biasa Hugo Samir bermain motot keras bikin pemain surya kelepak-kelepak. Kalian bisa melihat sendiri di video awal tadi bagaimana Hugo Samir bermain sangat Spartan dan luar biasa. Dia sukses cetak satu asis berkelas dunia ke hoki caraka. Ini bisa disebut bapenya timnas Indonesia. Dan mohon maaf jika dalam beberapa hari ke depan video di awal akan dihapus karena berpotensi kenalarangan hak cipta. Seperti diketahui, ramai diperbincangkan saat ini bagi pecinta sepak bola Indonesia adalah sosok pemain bola yang Hafiz. Dan putera pelatih asing asal Brazil. Yaitu Hugo Samir. Tidak hanya membela timnas saja, ternyata Hugo Samir juga di luar sudah membela klub. Dari awal karir tahun 2018 hingga saat ini, total sudah ada 5 klub yang dibela oleh putera Jackson Estiago ini. Klub awal yang dibela oleh Hugo Samir di kancah klub adalah Persebayayut. Dan klub terakhir saat ini yang dibelanya adalah Persis Yud. Menjadi bagian timnas dan juga sebuah klub. Maka pemain yang dikenal luas menghafalkan Al-Quran. Hafiz ini pasti memiliki harga transfer jika pindah ke klub lainnya. Dikutip Bondowoso Network dari laman transfermark.co.id. Pasca dipanggil sebagai pemain timnas U20. Hugo Samir telah memiliki sebuah harga transfer jika berpindah ke lain klub. Harga yang dimiliki pemain bola yang berposisi sayap kanan Hugo Samir ini sesuai dengan kualitas yang dimilikinya. Pemain yang telah menjalani penampilan dengan membela timnas Indonesia di kancah dunia internasional ini dibanderol dengan harga ratusan juta rupiah. Lebih tepatnya harga yang dimiliki oleh Hugo Samir sebagai seorang. Pemain dengan tinggi 1,77M ini adalah 173,82 juta rupiah. Harga yang ditetapkan kepada Hugo Samir tersebut telah mengalami update terakhir di tanggal 22 Juli 2022. Bagi pihak klub manapun yang mungkin ingin menjadikan Hugo Samir sebagai pemainnya bisa dipertimbangkan dengan harga yang ada tersebut. Terima kasih telah menonton!